Apa? Ini adalah bencana. Tidak seperti yang diharapkan. Aku tahu. Kita akan dekorasi kamar ini seperti yang kita mau. Itu seperti rencana. Pertama, kita bersihkan tempat ini. Banyak sekali sampahnya. Dan sekarang kita cat dindingnya. Warna kesukaanku. Sebuah layar akan berguna di sini. Dan sekarang bagian yang terpenting. Membuat tempat tidur dari papan. Ukur semuanya dengan akurat. Selesai. Kita bisa memotongnya. Jangan lupa sarung tanganmu. Terima kasih. Menggergaji kayu adalah hobi baru dari Unicorn. Selesai. Ayo bereskan tempat tidurnya. Letakkan di sini. Lalu dibor. Tempat tidur sudah selesai. Oh. Hanya perlu dicat dengan warna putih. Putri duyung dan Unicorn suka mengecat. Ini sangat menyenangkan. Tangga pelangi. Wow. Dan seluncuran untuk turun dengan cepat. Wih. Ini sangat menyenangkan. Ayo, Ashley. Berhasil. Kutambah beberapa cat. Tamar Unicorn harus sangat cerah. Ini dia. Sekarang sudah beres. Ashley, lihatlah dekorasi dindingku ini. Wow. Aku juga mau membuatnya. Aku harus pikirkan sesuatu. Aku tahu. Air laut menghasilkan keajaiban. Sempurna. Aku akan buat bantal lembut dari awan. Unicorn sangat suka tidur di atas awan. Tidak bisa tidur. Ekorku tidak muat. Sudah cukup. Saatnya mengeluarkan kotak peralatanku. Aku akan potong di sini. Dan di sini. Kerangku sekarang sudah siap. Sempurna. Tambahkan batal. Dan sekarang aku bisa tidur. Tidak bisa melihat apapun. Ponsel ini tidak membantu. Aku butuh yang lebih terang. Teman ubur-uburku akan berguna di sini. Sekarang aku bisa baca. Wow. Cahaya yang bagus. Aku juga harus mengubah pencahayaanku. Rangkaian lampu dengan unicorn. Semoga ini berhasil. Oh, ya. Ponsel tidak bisa menggantikan cermin yang asli. Aku tahu. Aku akan membuat cermin. Lalu menggantungnya di tempat tidurku. Ini sangat berguna. Wow. Unicorn. Mungkin aku salah lihat. Aku juga ingin merias dengan sangat bagus. Ups. Sudah jelas itu unicorn. Ini kan maskara aku. Sudah kuduga. Terlambat. Aku harus punya cerminku sendiri. Aku membawa cermin. Permennya jatuh. Kita butuh mangkuk permen. Tunggu sebentar. Aku akan buat tempat permen dari awan dan juga pelangi. Permen ini sangat enak. Kau tidak bisa menolaknya. Selesai. Masukkan camilannya. Wups. Tidak banyak yang tersisa. Kau memakan semuanya? Aku sisakan satu untukmu. Tunggu dulu. Persediaan camilan baru. Yeay. Terima kasih. Kau tidak bisa meninggalkan unicorn tanpa permen. Kau mau popcorn? Terima kasih. Hmm. Enak. Tidak ada lagi. Kita kehabisan popcorn. Dan juga filmnya masih lama selesainya. Mana popcornnya? Untungnya aku punya sendiri. Aromanya seperti popcorn. Oh, begitu ya. Giliranmu untuk berbagi, temanku. Aku? Ini aku tidak keberatan. Oh. Ini bagus. Terima kasih. Sama-sama, soban. Payung, sudah. Koper, sudah. Koper, katanya. Aku juga akan membawa payung. Dan tongkat besebol. Alat pancing adalah hal yang paling penting. Aku menangkapnya. Hai, ikan. Aku juga akan membawamu. Kau mau pergi kemana? Kura-kura? Ini akan berguna. Tidak, tidak. Kau bawa saja peliharaanmu. Kura-kura ini milikku. Anjingku. Aku tidak akan melupakanmu. Ngomong-ngomong. Kau mau ke mana? Oh, aku akan. Aku akan. Apartemen baru kita. Jangan terlalu senang dulu. Lihatlah kekacauan ini. Sudah jelas, ini bukanlah kamar impianku. Semua ini bisa diperbaiki. Kita harus menyingkirkan furnitur yang lama dan mengecat ulang semua. Kau tidak akan membantu. Aku mau, tapi tidak bisa. Aku punya ide bagus. Kita akan mengeringkan ekormu. Oh, tidak. Oh, iya. Ekormu berubah menjadi kaki. Dan aku bawakan sepatu kesukaanmu. Jika ingin merenovasi ini, kau harus mengikuti peraturan. Peralatan sudah siap. Kita hanya memerlukan kacamata pelindung. Wow. Ini cepat sekali. Bantal yang mengemaskan. Bisakah berhenti menatap bantalmu dan langsung bekerja? Kau ini memang perusahaan kesenangan. Hai. Kau butuh bantuan? Hei. Senang bertemu denganmu. Terima kasih sudah datang. Kau bisa membantuku. Semakin cepat ruangan ini dibereskan, akan makin baik. Aku tidak suka bersih-bersih. Pekerjaan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Sudah selesai. Bawa semua barangnya ke kamar kita. Tambah lagi catnya. Selesai. Terima kasih bantuannya. Sampai jumpa. Aku harus apa dengan paku ini? Aku tahu. Aku butuh palu. Ini mudah. Asli, ekormu sudah mengganggu. Itu ide yang bagus. Bagus. Tinggal sedikit lagi. Pakunya sudah terpasang. Dua lagi. Ini sangat menyebalkan. Kerja yang bagus. Aku akan rapikan bagian berlebihnya. Ini sangat berdegu. Oh. Ya, sudah lah. Aku akan membuat rangkanya sekarang. Tambahkan bautnya. Terima kasih. Baiklah. Satu lagi. Tunggu dulu. Selesai. Kau pikir aku tidak menyadarinya? Kita berhasil. Ayo pilih warna catnya. Wow. Yang ini? Tidak. Mungkin yang ini? Tidak juga. Bagaimana kalau coba kuning? Aku suka. Sihir unicorn. Sekarang kita punya cat dan puas. Ayo mulai bekerja. Aku akan mengecat ranjang bawah. Dan aku akan mengurus ranjang yang atas. Rangkanya sudah selesai. Tapi aku akan buat ranjangku lebih nyaman lagi. Wow. Apa ini untukku? Bukan. Ini untukku. Ranjangmu yang di atas. Oh. Piring yang manis. Aku menemukan kasur. Aku akan cat piring-piring dengan warna berbeda. Piringnya berubah menjadi kulit kerang. Sangat mengemaskan. Masih kurang rumput laut. Aku tahu. Aku akan menggunting kertas kreps seperti ini. Wow. Aku butuh lebih banyak. Ini sudah cukup. Aku lupa asisten kecilku. Apa yang kau punya untukku? Lampu. Botol plastik. Dan juga kapas. Terima kasih, kawan. Hmm. Akan kulubangi bagian bawah botolnya. Masukkan lampu. Tempel baterainya. Dan buatlah awan kapas menggunakan lem tembak. Dasar laut sudah selesai. Apa yang kau punya? Ranjang di atas awan. Aku harus mengukur panjang kolamnya. Hmm. Oh. Aku tidak pandai menggunakan meteran. Layanan antar. Aku mau memesan barang. Antaran untukmu. Pesananku. Aku sudah menunggu ini. Hmm. Pompa. Dan juga kolam renang tiup. Hmm. Kenapa kau tidak berada di kampus unicorn? Ups. Hmm. Aku hampir lupa. Sampai kapan kolam renang tiup ini siap digunakan? Nyalakan lampunya. Bagus. Wow. Aku punya ide. Aku akan buat pompom dari benang. Cukup lilitkan benang di sekeliling karton dan ikat tengahnya. Lalu potong sisi benangnya. Rapikan bagian berlebih. Dan kaitkan pompom pada benang. Wow. Untayan pompom ini sangat manis. Sekarang aku hanya perlu menghias dindingnya. Selesai. Putri Duyung, kau sedang apa? Aku sedang menghias dasar laut dengan bebatuan. Tuhan. Baiklah. Aku sangat haus. Oh. Ekorku kembali. Apakah itu pasir? Iya. Sekantung penuh pasir. Ups. Pasirnya berjaceran. Sekarang kita punya pantai sungguhan. Aku akan buat bintang laut. Ayo kita hiasi dengan kulit kerang. Itu menyenangkan. Tapi aku harus pergi. Sampai nanti. Aku juga harus memikirkan sesuatu. Lentera kertas. Aku tahu. Aku akan ubah menjadi lampu. Terima kasih. Yang kubutuhkan bukanlah lampu. Tapi lampu unicorn. Gunting kertas busa menjadi bentuk telinga lalu tempel di lampu. Tambahkan bulung mata dan tanduk. Kain tule dan bunga. Mengagumkan. Hei, kau ini sedang apa? Tuangkan airnya ke dalam kolam renang. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak bisa berhenti bersin. Hujan. Ini luar biasa. Kau masih ada di sini? Aku tidak ada di sini. Aku harus tenang. Ini hemet. Kita bisa gunakan untuk tidur siang. Kawan, kau mau minum air kelapa? Tentu saja. Aku segera kembali. Kolam renang. Oh, air es. Tapi aku akan terbiasa. Wow. Terima kasih. Tempat ini benar-benar nyaman. Siapa anak kecil yang cepat? Hai. Aku bawa catatan untukku. Surat kura-kura adalah yang teraman. Ini aku dan Holly. Dan rumah kami. Oh, tidak. Dia punya rencana lain. Aula yang luas. Aha. Oke. Dapur bersih dan kotor. Dua kamar tidur. Dan garasi modern. Proyek disetujui. Mulailah bekerja. Aku mendapatkan kardus. Singkirkan itu sekarang juga. Oh. Apakah ini bisa dipakai? Oh, iya. Kayu yang bagus. Fiu. Berhasil. Iya. Aku suka. Satu tiang kardus lagi dan sudah selesai. Obeng elektrik adalah yang terbaik. Apa yang dia lakukan? Kenapa tidak bisa terpasang? Roxy, pakailah ini. Ini membantu. Terima kasih banyak. Tidak terlalu bagus. Tapi lebih menyenangkan. Eh, ya sudah. Saat mengecat, hanya gunakan roller cat warna emas. Warna favoritku. Sudah cukup. Aku lelah. Ben, mulailah bekerja. Aku siap. Karena ada kapal yang melaut. Dindingnya sudah selesai. Cat lagi di sini dan di sini. Tentu saja. Mengecat dinding adalah ide yang bagus. Tapi aku tidak punya kuas atau roller. Aku tahu. Kugunakan tanganku saja. Wow. Jejak tangan mengingatkanku pada makhluk laut. Akan ku lukis mata dan warnai siripnya. Lebih banyak rumput laut. Ben, lantainya terlalu keras. Aku mengerti. Apakah ini bagus? Kerang yang sempurna. Terima kasih. Biarkan ada cahaya. Terang sekali. Aku mau tambahkan cahaya. Lampu ubur-ubur. Oh, ini sakit. Ubur-uburnya sangat cantik. Tapi bisa menyenghat. Luar biasa. Tinggal tambahkan beberapa detail. Rumput laut. Dan hiasannya. Dindingnya akan dihias dengan makhluk laut. Aku bawakan karang. Tempat ini benar-benar indah. Berlayarlah dengan bebas kapalku. Ben, apalagi yang kau bawa untukku? Ruang rahasia aku adalah yang terbaik. Dan aku menyukai tempatku. Ups. Apa yang kulakukan? Aku mematahkan tempat lilin Holly. Aku harus pikirkan sesuatu. Aku akan membuat yang baru. Dia bahkan tidak akan tahu perbedaannya. Buatlah rangka dari kawat. Isi dengan kertas timah. Lapisi rangka dengan modeliat. Beri tekstur dengan alat pemodelan. Dan tempelkan cangkir hisap. Lapisi dengan cat akrilik semprot. Wah, benar-benar indah. Akanku nyalakan lilin agar ruangan ini jadi nyaman. Aku tidak bisa hidup tanpa tempat lilin ini. Aku mau membelinya. Tentu. Kau boleh ambil itu. Apa? Akanku sembunyikan perhiasanku di petiang aman. Aku hanya punya satu lilin, Tim. Akanku sembunyikan di peti laut. Lapisi kotak dengan seloti. Campurkan lem epoksi sesuai dengan petunjuk. Dan tambahkan sedikit pewarna. Tuangkan lem bening dan berwarna berlapis-lapis. Arahkan alat iub ke situ. Tambahkan pasir dan kerang laut. Di mana harusku taruh kotak ini? Hei, Roxy. Di rakku masih ada ruang untuk petimu. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil kura-kura. Tentu saja. Aku datang. Kau tidak boleh masuk. Holly, Roxy, kemarilah sekarang. Singkirkan kura-kura itu. Coba lihat ke kamera. Carrie berubah menjadi unicorn ceria. Dan Samantha menjadi putri doyung menawan. Rutinitas pagi mereka melibatkan tugas yang sangat penting. Senin, Selasa. Oh. Lagi pula, siapa yang peduli dengan hari? Hei, putri doyung. Libur musim panas segera tiba. Apa? Itu luar biasa. Berarti mereka punya banyak waktu bersenang-senang. Untuk permulaan, turnamen tepuk tangan. Tidak. Kau tidak bisa bermain dengan kuku itu. Kukumu harus segera dirapikan. Cukup sedikit sapuan kuas dan kukunya langsung sempurna. Sang putri doyung sedang istirahat cantik. Gelembung sabun menambahkan suasana imut. Keren. Makin banyak, makin baik. Cukup bermainnya. Ini saatnya ngemil. Hmm. Lezat sekali. Wow. Kita baru bermain tiga jam. Sibukkan diri dengan apa lagi ya? Oh iya. Sepeda pelangi akan membantu kabur dari kebosanan. Hei, bagaimana denganku? Ingat aku? Luar biasa. Unicorn memberikan cara bersenang-senang dalam air pada putri doyung. Menakjubkan. Jangan duduk saja. Rumah rahasia tidak bisa berdiri sendiri. Ini akan jadi rumah yang paling keren. Carrie keluar dari rangka dengan mudah. Tapi Samantha tidak. Oh, kau tidak punya kaki. Jangan kehilangan waktu lagi sekarang. Gadis pelangi ahli menggunakan peralatannya. Saudarinya yang berekor menemukan kegiatan. Hei, berhenti main-main. Blah, blah, blah. Dengan berusaha lebih keras, rodanya sudah terpasang. Bagus. Bagus sekali. Putri doyung kecil kita juga tidak diam. Dia menambahkan papan warna baru pada rangkanya. Kita terus membangun. Oh, kita harus menutup rangka kayu dengan kain. Ups, bajuku kena juga. Ups. Wow, ini kuat sekali. Kita harus bagaimana? Wow, itu trik pengubahan gaya. Hei, ada apa? Saatnya unicorn kembali ke dalam piyama. Memakai piyama terasa jauh lebih nyaman. Bagus. Letakkan kolam di atas alas. Alasnya licin. Apa? Aku punya ide. Sementara itu, putri doyung menjalankan idenya sendiri. Oh, tidak. Kegagalan yang epik. Maksudku bagaimana kau bisa punya ide seperti ini? Stapler pada kolam. Putri doyung menggunakan bakat merancangnya. Hmm. Rangkanya terlihat sudah selesai. Sekarang ayo buat kemahnya. Kainnya tidak mau menurut. Menyebalkan. Kau kembali melakukan hal ini. Hei, aku butuh bantuanmu. Oh, tidak. Jangan. Dia pikir saudarinya tidak akan menyakitinya. Jelas tidak akan. Dia malah membebaskannya. Lihat yang kubawa. Kau suka? Untuk membangun rumah yang keren, kau harus mengikat dua sandaran papan tulis. Luar biasa. Setelah itu, pasangkan kain. Atap yang ringan sudah selesai. Walah. Ah, hebat. Iya, kelihatannya luar biasa. Ayo ceriakan dekorasinya dengan bantal. Wow, itu luar biasa. Keren. Apa yang kau katakan? Kau perlu pagar. Membangun memang mudah kalau punya triplex dan pisau tajam. Sudah jelas, itu harus berwarna-warni. Jadinya seperti apa? Cat merah muda pucat adalah solusi bagus. Sapuan demi sapuan menjadikannya sempurna. Lihat betapa warna-warni dan indahnya pagar ini. Sekarang kolamnya. Saatnya menambahkan air dan masukkan penghuni pertama. Blub, blub. Wow, unicorn punya lilitan lampu. Langkah pertama, sebaiknya urai lilitannya. Bagus, sudah siap. Tadaa. Ups, tidak menyala. Tepuk tangan tidak berarti apa-apa. Harus nyalakan dengan cara yang berbeda. Aha. Kau memerlukan listrik untuk menyalakan lampu. Apa yang dia rencanakan? Semua kabel sudah dicolok. Ayo nyalakan. Ayo nyalakan. Unicorn, kayu sepedanya. Carrie mengayu dan listrik menyala. Ayo cepat. Wow, keren. Oh, sepertinya unicorn kehabisan nafas. Kayu sepedanya. Kalau tidak jadi gelap. Apa kau mau mencobanya? Kau gila ya? Aku kan punya ekor. Carrie harus berusaha lebih keras. Hebat, kau berhasil. Aku percaya padamu. Carrie membawa sesuatu yang menarik. Tapi saudarinya tidak tahu fungsi dari tongkat itu. Hei, apa itu? Ini tirai. Untuk apa? Ya ampun, apa ada yang kau mengerti? Unicorn memutuskan harus ada kanopi dalam rumah rahasia. Kelihatan sangat modis. Mereka sangat senang dengan hasilnya. Ini lebih dari rumah rahasia. Ini rumah impian. Interior penuli lingkungan tidak akan merepotkan. Wow, bunga dalam rumah kaca sedang mekar. Dekorasi awan juga bagus. Kolamnya kelihatan seperti melayang di langit. Sekarang bisa bersantai. Itu benar. Dekorasinya masih kurang kupu-kupu agar terlihat ceria. Lanjutkan. Ayo. Yes. Petualangan yang seru akan dimulai. Ayo cepat. Impian saudari penjelajah menjadi kenyataan. Itu liburan yang luar biasa. Oh, lihat. Liburannya berjalan cepat dan mereka kembali ke sekolah. Sayangnya semua sudah berakhir. Omong-omong tidak perlu sedih. 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 Omong tidak perlu sedih. Omong tidak perlu sedih. Terima kasih.